Mau nikah gak boleh berak? Ayo kita pecahkan Selamat datang di Krik & Nek Indonesia Ya, sekarang ada sound effect ya, kayak gitar Hari ini kita mau bahas pernikahan yang aneh-aneh Ya, biasanya pernikahan itu adalah sebuah hari yang menyenangkan Yang aneh tradisinya kali ini ya Tapi kali ini tradisinya aneh Dari seluruh belahan dunia Mungkin tidak terlalu menyenangkan jadinya ya Karena kan biasanya hari kita menyenangkan Sakral itu jadi kayak... Seaneh apa itu? Ayo kita pecahkan Yang pertama Yang pertama ini ada dari suku Tidung Ini suku Tidung ini ada di perbatasan Kalimantan dan Malaysia nih Oh dari Indonesia Jadi ya gak tau nih Kalimantan atau Malaysia Tapi berita terbaru sih tuh misalnya di Kalimantan Utara ya Ini mengharuskan mempelai laki-laki serta wanitanya menang buang air ke kamar mandi Selama 3 hari 3 malam Jadi ini dibuang air, air kecil, air besar Dua-dua, semua Ini dimulai setelah upacara pernikahan Jadi setelah malam upacara pernikahan Tahan gak boleh buang air Setelah itu batu ginjal Iya, itulah akibatnya Menahan buang air ya Udah mulut jadi bau kan Terus akibatnya apa nih? Panas dalem Akibatnya apa? Kalau udah nahan terus manfaatnya apa? Oh manfaatnya ya Kalau akibatnya yang tadi Oh iya Akibatnya batu ginjal Kalau manfaat Kata yang menurut mereka nih Pasangan yang bertahan akan bisa langgang, mesra dan punya anak banyak Oh berarti kalau gak bertahan pun gak apa-apa Kalau gak bertahan gak apa-apa Tapi mungkin gak langgang dan gak mesra dan gak punya banyak anak Ini pikirannya muncul dari mana Ya Oh yang kedua Menggemukan paksa para calon pengantin Tapi untuk wanita kan? Untuk wanita ya doang Untuk wanita ini Jadi di Mauritania Di Mauritania Gadis yang cantik itu Gadis yang bertubuh gemuk Itu sama kayak gadis-gadis di jaman Gua lupa jaman apa Pokoknya jaman dulu Gatau Pokoknya cewek jaman itu tuh Yang cantik tuh yang gemuk Oke, Mona Lisa kan agak berisi ya Tapi di Mauritania sampai sekarang Cewek yang cantik tuh yang gemuk Jadi sebelum menikah Para wanita itu Dari kecil malah Udah dicekokin Makanan Bahkan dikasih makan kus-kus Dilumurin minyak kambing Sama lemak Oke Supaya biar cepet gemuk ya Biar cepet gemuk Oke lu cocok banget tinggal disini nih Gue juga pengen gemuk sih Karena kan gemuk itu cantik gitu kan Lalu demennya kan gemuk cantik Tapi jangan dibayangin Sia Jadi jangan dibayangin Dikasih makan coklat Atau es krim biar gemuk Tapi dikasih makan ini tadi Yang gak enak-kenak ya Lemak-lemak Yang ada kolesterol ya Atau penyakit darah tinggi Jadi yang lebih parah lagi Kalo mereka gak mau makan Mereka bisa dipukulin Oh kayak binatang ya Kalo gak mau makan dipukulin gitu Kalo di Indonesia mungkin Kalo ada budaya kayak gini Mungkin dikasih makannya air kali Dikasih minum air Kayak sapi ya Sapi gelonggongan Sering muncul di berita tuh Kalo ini orang gelonggongan jadinya ya Tempelai gelonggongan Terus yang selanjutnya adalah Tradisi menangisi pernikahan Jadi tradisi ini Pak ngerti nikah malah nangis Iya Orang kan sedih kan Tapi tadi gue bilang Makanya ada beberapa yang aneh Jadi tradisi ini dilakukan oleh suku Tujia Yaitu adalah suku minoritas di Cina Bacanya Tuchia Oh Tuchia Tuchia Jadi suku minoritas di Cina Oh ada minoritasnya juga ya Cina ternyata ya Tadi sini juga banyak Di Cina pun ada minoritas Ada minoritas ya Hebat ya Tadi sini juga banyak terdapat di Sichuan Sebuah daerah di Cina Selatan Kalo orang ini pindah ke Indonesia Udah Minus Minus Berapa lahap minoritasnya itu Minoritas 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 Abis itu tradisi menangisi ini Gak cuma harus dijalankan pada waktu hari penikahannya aja Jadi hari penikahan juga dinangisin Tapi selain itu juga Nangisin juga Jadi kadang-kadang sama ngantiin wanita Sudah mulai menangis 1 bulan Sebelum dia menikah Gimana nangis ya? Kalo gak sedih? Gak tahu harus nangis gitu Ini kayak sebuah penghinaan ke mempelai raki-rakinya ya Kayak biasanya Aduh kok lu gak mau nikah sama Mau nikah sama gue nangis gitu kan? Mungkin terharu Sampai bisa mau nikah sama mempelainya itu Terharu ya Abis itu disusul sama ibunya 10 hari kemudian Terus disusul sama nenek Nangis Nangis ya Jadi anaknya nangis dulu nih Berapa hari Disusul sama emaknya Disusul berarti pengantin tetep nangis juga nih? Iya Nangis sebelum nikah Pas udah nikah juga nangis gitu Supaya nanti kalo berantem apa Udah gak nangis lagi Oh iya udah Udah nyicil duluan Udah nyicil ya Ini bagus ini Kayak seperti anak SD Untuk pelajar ulangan ya Ulangan umum ya Nih Ini pernikanannya muncul dari Rusia Jadi ada satu kebiasaan di Rusia itu Untuk mempelai laki-laki ke rumah pasangannya Untuk memberikan mahar Mahar itu Ini ya Kalo harganya terlalu tinggi tuh udah mahar itu Iya Itu mahar bener banget tuh mahar Jadi pokoknya Pempelai pria Memberikan mahar ke orang tua Pempelai wanitanya Mahar itu seserahan kan? Seserahan Jadi kalo Maharnya Murah Kurang bagus ya Gak diterima sama orang tua dan mempelai wanitanya Yang keluar nanti bukan pasangannya Bukan calon istrinya nanti Terus yang keluar apa? Yang keluar malah banci Jadi kalo mahar sesuai dengan keinginan orang tua dari sang mempelai wanita Pacarnya ini akan di keluar dari bilik Dengan catiknya gitu kan Yang bener ya Pacarnya bener ya Tapi kalo engga Bercanda dia Yang dikeluarnya banci Temennya ya Temennya sendiri Yang di make up ya Jadi kayak cewek gitu Aduh Misalnya gue mau nikah nih lu dandanin gitu kan Terus besitu ada mempelainya gitu Bencong berkumis ya Hebat ya Bencong berkumis Bicara sip gitu kan Kayak kumis gue Sip gitu kan Sip Komen terus yang banyak Komen terus yang banyak Yang banyak terus Bagusnya gimana nih Bagusnya gimana nih Kayak Joe John kah Sebenernya ini gue kasih menjelasan Tau kayak Stalin Tau kayak Hitler Gua kasih menjelasan aja Gua lagi menumbukan Drewok ya Jadi ini ga boleh cukur dulu Buat apa itu? Itu tradisi buat nikah juga itu? Iya Untuk kedewasaan gitu Jadi ya kalo udah Drewok kan sudah dewasa ya Ya dia kan Walaupun badannya Seperti Tapi sudah berkumis Jadi dewasa gitu ya Betul sekali Seperti itu tradisinya Terus yang terakhir apa ini? Yang terakhir Meludahi kepala Dan dada anak Untuk merestui pernikahan Nah jadi ini untuk orang tua Yang anak yang mau menikah Di suku Masai Kayaknya Itu bahasa ya? Iya diludahin Jadi Sebelum menikah itu Menikah diludahin loh orang tuanya Jadi untuk ngasih restu gitu ya Dan meludah ini adalah Kebiasaan yang umum Bagi masyarakat Suku Masai itu Ga hanya ditujukan untuk mereka Restu pernikahan ternyata Orang di China juga sih Suka ngeludah Tapi kan di jalanan kan? Iya Kalo ini kan dia Kayak sesuatu yang Sakral kayaknya Meludah itu ya Meludah orang tua sakral ya Jadi mereka juga meludah untuk Memberi selamat Atas kelahiran seorang bayi Jadi yang Habis melahirkan Selamat Begitu ya Yang dicuhin bayinya tuh Orang tuanya Korang tau ya Berertinya Selamat atas kelahiran seorang bayi Mungkin orang tuanya Yang gue bingung Oh dia lagi sakit batuk Kan beriak tuh Virus ya gitu ya Mungkin kan juga banyak Penyakit aneh kan disana Mungkin gara-gara Tradisi begini Tapi mereka udah kebal Iya Tapi ini juga Meludah itu juga Bisa juga untuk sekadar Beri hormat aja gitu Misalnya gue hormat sama lu nih Oh iya kan ada juga yang ini kan Salaman ya Itu kan Mengikat janji Mengikat janji Gitu kan Ya Oke yang terakhir Udah gak ada Ini sumbernya Oh sumbernya Ada di deskripsi sumbernya Kalau kalian mau lihat Lengkapnya Ada 16 peringatan aneh Ada 16 Lihat sourcenya aja Kita bawain ya Jangan bilang panjang lah Ntar dikomen lah Iya ngapain nontonin Bukain langsung linknya di bawah Udah kalo gitu ya Gini aja bisa kita kali ini Ini waktunya untuk Ini waktunya untuk Ini waktunya untuk Ini kemarin tuh Jawabannya ada disini Apa dong Apa coba Tiap minggu yang ditampilkan berbeda-bedaan Tapi aku tetap sama Kalau aku makan Mungkin yang kamu rasakan adalah mentega Apakah aku Aku yang tau jawabannya harus komen section Kan komen aja Apa yang kalian mau bahas Ini gue gak ngasih juga sih Selanjutnya Ya udahlah ya Thank you untuk kalian yang subscribe Saksikan terus tiap hari Rabu Kamis Jukat Kalau mau beli merchandise Seperti kaos Udah ada dulu ya Kemarin-kemarin Ya bisa cek Silahkan dibeli Di bawah descriptionnya Kalo misalnya mau beli Silahkan, gak mau beli juga Gak apa-apa, gak ada pemaksaan Cuman kasih tau doang Oke lah Salam Cracker Cek ya tim kumpea